Dari Keywords yang sudah Bapak Ibu buat, yang Komplet, bukan satu kelompok ya, Komplet ya. Bapak Ibu masuk ke Zotero, buat folder PubMed. Kemudian klik folder tersebut, hasil pencarian tadi di save. Sebelumnya, Anda harus ingat bahwa display option bisa diperlihatkan sampai 200 atau 40 saja, atau bahkan 10, kalau saya senang 200 yang ditampilkan. Apakah save bibliografinya harus satu-satu? Jawabannya adalah tidak, karena bisa langsung sekaligus. Dengan mengklik icon Zotero di Chrome atau di browser masing-masing, yang gambarnya sudah berubah menjadi gambar folder. Silakan Anda klik, kemudian select all saja, itu otomatis 200, karena saya displaynya tadi 200. Kemudian klik OK, artinya itu disimpan semua ke folder PubMed di Zotero. Tetapi ingat, baru 200. Secara teori, berarti Anda tahu bahwa masih kurang 475. Jika sudah di 200 pertama, Anda klik next dong. Jump to page. Jump page. Kalau tadi page pertama, jangan klik more result, tetapi jump page. Jump page kedua. Di sini terlihat, select all. OK. Ini nanti akan tersimpan di sini. Lihat, ini sudah 400 ya. Bapak-Ibu, lanjutkan prosesnya sampai selesai ke page-page berikutnya. Ini akan saya lakukan sampai ke page ketiga saja ya. Ke page ketiga saja. Selanjutnya tidak akan saya save, karena ini sebagai contoh saja. Tapi ingat, Bapak-Ibu, ketika memanage hasil pencarian dari proses systematic search. Ingat, bukan systematic review, systematic search. Jadi proses ini adalah proses systematic search. Maka cara menyimpan searchingnya adalah seperti ini. Simpan systematic search-nya setiap database di folder yang berbeda di sini. Ini proses pertama dari satu database. Sekarang kita masuk science direct. Masuk science direct, di sini ada advanced search. Saya lebih senang langsung advanced search. Show field. Saya akan searching tentang fatigue. Misalnya. Yang keliru tadi. Or burn out. Ingat, ini harus ditulis semua. Persis seperti yang di PubMed. Jadi apply searching di PubMed. Di science direct, karena database kedua ya. Namun, Bapak-Ibu harus menyesuaikan cara penulisannya sesuai dengan aturan database yang Bapak-Ibu cari. Jika di sini tadi adalah n student. Ya, saya tulis n student. Karena tadi ada apa tadi? N nursing. Nurse, nursing bisa saya akalin dengan tanda seperti ini. Artinya semua kata seingat saya ya. Di belakang nurse, itu akan terikut. Termasuk nurse, sa, nursing, ing masuk ya. Di sini kita bisa memilih waktunya. Artikel type. Nah. Sebelum melangkah ke sini. Oke. Saya membuat folder baru. Science direct. Ingat, folder ini untuk menyimpan hanya di hasil pencarian science direct. Ingat, ini uniknya setiap database itu punya aturan berbeda. Nah, perbedaan ini yang harus Bapak-Ibu cari. Oke, hasilnya sekian. Saya nyoba save ya. Saya akan mengambil tiga pertama. Tiga halaman pertama. Langkahnya adalah simpan semua hasil pencarian tersebut ke dalam Zotero. Setiap database disimpan ke folder yang berbeda di Zotero. Ingat, bisa menggunakan Zotero, bisa menggunakan Mendeley, atau Enode. Saya klik disini. All ya. Berarti all dari 100 ini ya. Saya export. 100 citation selected. Export to... Apa nih? Kita menggunakannya Zotero. Nggak ada kan? Silahkan simpan menggunakan standard RIS saja. Nah, setelah itu, Anda ingat disini ada Science Direct ya, yang pertama. Kemudian, masuk ke halaman berikut Bapak-Ibu. Halaman berikut berarti next page. Kemudian, karena tadi sistemnya adalah save file, saya harus import file. Berarti saya klik import. Tipenya adalah RIS. Saya download di download. Disini adalah citation. Dalam bentuk RIS. Ingat, disini ada dua ya. Ini nanti yang akan saya tunjukkan. Dalam bentuk RIS. Saya open. Ini saya import. Kalau yang tadi PubMed itu, kita bisa save langsung. Dan, ternyata di Science Direct, itu tidak mengizinkan demikian. Sehingga caranya adalah, file-nya kita export sebagai RIS. Hasil eksportan RIS yang kita import ke dalam Zotero. Hasil search ini, yang saya import, terlihat kan? Ada dua ya. Ini saya kelompokkan, saya copy-paste. Saya drag ke dalam folder Science Direct. Otomatis disini akan terjadi 100 ya. Saya tambah lagi dong yang disini. Ada 100 lagi. Saya kumpulkan disini. Disini 200. Pas ya. 100 tambah 100. Sama dengan 200. Oke, berarti ini saya delete bisa. Karena saya tidak ingin membingungkan. Dalam melakukan systematic search. Langkah ini adalah langkah utama. Anda mempunyai 2 atau 3. 3 minimal kan? Dan file, kumpulan file bibliografi yang disimpan di masing-masing folder. Nanti dalam penelitian sesungguhnya, Bapak-Ibu minimal ada 3 database ya. Sehingga langkah ini harus diulang menjadi ketiga database. Jika di tengah-tengah jalan, atau bahkan di akhir jalan, di akhir database ketiga misalnya. Saya dulu menggunakan 7 database. Di akhir database, Bapak-Ibu menemukan keywords yang penting. Maka Bapak-Ibu hapus semuanya. Kemudian ulangi lagi search mulai dari database pertama ya. Diulang lagi. Dengan menambah keywords ya. Langkah berikutnya adalah Simpan search ini sebagai file. Trust me, it's important. Mengapa? Jika disimpan sebagai file, Maka Kita mempunyai backup. Seandainya dalam proses berikutnya, kita salah melakukan langkah, Maka kita bisa mengulang, Melakukan refinery, Bibliografi, Tanpa harus mendownload ulang. Klik kanan. Klik kanan. Export collection. Sebagai RDF saja ya. Pilih. Zotero RDF. Notes tidak perlu disimpan, hanya RDF-nya saja. Bapak-Ibu akan menyimpan file namanya 01LatihanPakMed.RDF. Save di sini. Lakukan di semua foldernya. Export semua folder. Inilah main data Bapak-Ibu semua. Langkah berikut setelah di save. Create new folder. Kemudian database dari PubMed tadi di copy ke sini. Kemudian database dari ScienceDirect. Kalau tadi dari PubMed, juga di copy ke on database. Di sini 600. Di sini 200. Harusnya ada berapa? 800. Mari kita lihat apakah 800 atau tidak. Betul. Hasilnya adalah 800. Kemudian, setiap langkah ini dicatat termasuk jumlahnya. Di sinilah proses berikutnya. Remove duplicate automatically. Mari kita lihat. Diagram. Prisma protokol yang saya buat. Lihat. Di sini records identified all database searching. Sudah. Harus tercatat. Total juga harus dicatatat. Masing-masing item dicatat. Total dicatat. Di sini ada proses automated duplicate remove. Caranya dari Zotero adalah masuk ke duplicate item. Duplicate items ini adalah how the software identified the similar items that Bapak Ibu download dari beberapa database. Jadi bisa bayangkan jika Bapak Ibu mempunyai database yang banyak yang kemudian di-download, maka akan terjadi seperti ini. Merge all 50. Catat ya, ada 50 items. Saya merge. Mari kita lihat jumlah datanya. Ingat, tadi yang di-merge berapa? 50 items. Sehingga PubMed yang tadinya 600 menjadi 576. Science Direct yang tadinya 200 menjadi 176. Apakah selalu begitu? Wah, nanti kalau database-nya sudah 3, 4, atau 6, itu nanti Bapak Ibu akan bingung melihat ini, tracking-nya. Sehingga yang harus dipastikan adalah Bapak Ibu mencatat perubahan ini. Ini harus match. Kemudian di sini, tadinya ada berapa Bapak Ibu harusnya? 800. Ya. Di sini menjadi 751. Berarti Bapak Ibu kalau melihat di sini, automated duplicate, duplicate-nya remove berapa total yang diraporkan? Yang dilaporkan adalah 49 remove. Menjadi, kalau di sini 2.000 sekian, di sini menjadi 751. Jika Zotero itu digunakan untuk kegiatan kita sehari-hari, dan kita akan melakukan kegiatan systematic review atau systematic search method, maka open new folder untuk Zotero-nya. Bukan di sini, tetapi location files. Ingat, di petunjuk saya, saya sudah menulis bahwa di sini ada files location. Buat khusus folder. Ingat, buat khusus folder Zotero database yang digunakan untuk menyimpan tahap ini saja. Tahap mengumpulkan, mendownload semua files dari masing-masing database. Oke. Kemudian, melakukan pengelompokan semua database tersebut menjadi all database. kemudian melakukan remove duplicate. Dilakukan di tempat yang lain atau create line. Create database lain menggunakan ini. Setelah remove duplicate, Bapak Ibu, all database yang sudah remove duplicate ini, ini kita export. Sehingga, Bapak Ibu mempunyai master file yang sudah bersih untuk tahap pertama. Oke. Jika sudah selesai, kembalikan lagi setting Zotero-nya ke lokasi seperti sedia kalah. Ingat ya, tadi semua angka-angka tadi dicatat di logbook ya. Remove duplicate tadi tulisannya 50 dicatat. Kemudian hasil akhirnya ini berapa dicatat. ingat, ingat kalau melihat figure search hospital information system setelah melakukan duplicate remove, maka kita melangkah ke tahap pertama. Search flow for hospital information system. Nah, masuk ke screen saya, disitu terlihat bahwa all identified searching ada atau yang ini yang figure yang saya share, yang filenya sudah saya share. Coba dilihat. Ada 2478, kemudian ada automatic duplicate remove, itu sekian. Berarti langkah itu sudah kita lakukan. langkah berikutnya adalah kita membuat folder untuk. Jadi ini tahapannya, kalau ini akhirnya berdasarkan pengalaman saya, saya merasa eliminasi paper atau penyaringan paper itu paling enak menggunakan tahapan-tahapan ini. beberapa kali saya membimbing, akhirnya yang bisa saya saya terapkan dan mudah diikuti itu modelnya begini. Yaitu pada dasarnya eliminasi paper, refinery paper, itu menggunakan tiga kali tahapan. Tahap mengidentifikasi berdasarkan title, kemudian setelah di remove, tahap melakukan identifikasi dari abstract, tahap melakukan screening full paper. ketika abstrak sudah kita screening dan menghasilkan full paper yang bisa kita baca fullnya, full papernya, itu banyak yang mengistilahkan potentially reviewed paper. Di sini inclusion exclusion-nya yang akan kita terapkan dengan ketat. Oke, di sini sudah kita terapkan juga, tetapi harap ingat bahwa kita belum bisa melakukan inclusion-exclusion dengan ketat sebelum kita membaca full paper. Jika sejak awal kita sudah melakukan identifikasi full paper, maka Bapak Ibu akan capek. Jadi ingat, tahapannya ini adalah screening titles, screening abstract, screening full paper. Saya terjemahkan di sini menjadi create folder. Akan saya namakan screening titles. Saya sekalian buat untuk screening yang berikutnya dalam menulis systematic review, saya lebih suka jika Bapak Ibu punya patoan yang jelas, mudah. Tips saya seperti ini. Ini tips. tirulah kalau untuk yang pemula seperti kita, saya juga termasuk pemula, maka tirulah tulisan orang lain yang bagus, paper lain yang bagus untuk kita tiru. Bukan plagiat ya, bukan. Tata-tata, ditiru ini bukan plagiat. Menirunya apa? Jika Bapak Ibu menemukan file artikel yang bahasanya bagus menurut Bapak Ibu. Ini selera ya, ingat, gaya bahasa itu selera. Jika ada paper, review paper yang Bapak Ibu senang gaya bahasanya, simpan file tersebut dan di bring. Bawalah kemana saja, lihat. Biar Bapak Ibu ingat bahwa gaya bahasanya Bapak Ibu senang, sehingga pada penelitian-penelitian Bapak Ibu menggunakan gaya bahasa itu. Kemudian, carilah paper review yang cara penulisan metode penulisannya, metode-nya Bapak Ibu suka. Caranya ya, kalau Bapak Ibu menulis systematic review, maka tirulah paper systematic review yang cara penulisan metode-nya Bapak Ibu suka. Cara penulisannya, bukan gaya bahasa, ini lain lagi. Save dan di-print. Ketiga, jika Bapak Ibu senang sebuah paper karena cara penulisan result-nya, maka save dan print. begitu juga jika Bapak Ibu senang cara penulisan discussion-nya, simpan print dan pastikan Anda menirukan itu. Plakia tidak, itu hanya cara penulisan. Itu akan mempercepat proses Bapak Ibu menulis. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika saya menulis semuanya mirip seperti satu buah paper, itu. Boleh. Tapi most likely enggak deh. Saya sendiri punya tiga paper yang selalu saya pegang karena saya suka gaya bahasanya dan satu saya suka result-nya. Itu saja. Kemudian ada discussion. Untuk pemula ingat, untuk pemula menulis systematic review. Kalau result, itu nyaris semua menuliskan model result itu begitu-begitu saja. nanti Anda akan pahami bahwa menulis result di systematic review itu begitu-begitu saja. Ada yang dengan meta analisis, kita kan tidak. Ada yang modelnya naratif, pengumpulannya seperti apa, pengelompoknya seperti apa, itu bisa ditiru. Yang harus diperhatikan sebagai pemula penulis systematic review, ketika menulis discussion, jangan atau hindari discussion yang mendiskus atau membahas secara dalam dari sisi teori. Mengapa? karena kita jelas kalah dengan simbah-simbahnya atau mahal gurunya ilmu tersebut di dunia. sehingga tulislah discussion itu seperti hanya sedikit merangkum ulang result dari paper bapak ibu sekalian yang ditulis. Saya tuliskan contohnya paper yang di sini. Menurut saya cukup baik sebagai pemula cara menulis hanya seperti ini. Terima kasih.